Intro Kita hari ini membahas hal yang sangat menarik nih Karena tau gak? Mengenai asam urat Paling sering kita ditanya adalah Gimana bisa makan bebas tapi gak pake asam urat Nah hari ini kita akan membahas mengenai dokter-dokter Samuel Utoros Misalnya di klinik konsultan dok Lama Sian Dan juga bersama dengan Kristal Osean yang rekan saya Yeay dokter nih kan tadi kita udah liat tuh ya Tadi konsumsi makanan-makanan Apa sih yang untuk asam urat itu Takut nih dok soalnya kan kalau misalnya Orang-orang muda seperti saya nih dok Takut banget ya Ini bener banget nih Kalau misalnya fakta mitos yang ada Aku denger nih konsumsi daging ayam Daging merah dan ikan Ini dapat memicu asam urat Ini fakta atau mitos dokter? Fakta Aduh kita makan apa dong? Ntar dulu Oh kalau? Kalau pemirsa Kalau? Kalau kebanyakan Kalau kebanyakan Iya Tapi kalau dalam ukuran misalnya makan ayam satu potong Segini gak apa-apa ya dok ya? Ini seperempat ekor kan Silahkan Ya Ini fakta sekali Begitu juga apalagi daging merah Anda kalau makan steak Yang repot kan ada yang 400 gram Sedihannya ada yang 500 gram Nah itu yang gak boleh Oh gitu Karena tubuh manusia butuh protein Protein hewani dan protein nabati Berarti Ya berarti ini aman nih dok kalau segini? Loh aman Tapi ini jangan semua dok Makanya nih aku suka bilang nih sama ini Ini semua nih 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 Nah Jangan Tapi jujur aku sebagai pecinta daging ya dok Segini tuh kurang Hah? tapi ini kalau disatuin kan jadi kayak steak gitu dok jangan berlebihan satu itu kita harus tahu diri kita sendiri bagaimana metabolisme atau pembakaran purin di dalam tubuh kita karena seperti daging ayam ikan protein itu tinggi akan purin kalau dia metabolismenya sudah jelek akan kebentuklah asam urat tapi kalau kayak seperti kamu tadi kamu ngobrol katanya semua bagus labnya bagus aman-aman aja tapi idealnya nih dok kalau misalnya kita makannya itu harusnya berapa banyak sih idealnya supaya kita gak kena asam urat ya kan idealnya sesuai sesuai kebutuhan kita protein itu sebenarnya sumbernya sumber protein harus kita asuk, kita makan dalam sehari itu paling enggak 60 gram buat jaga kesehatan 60 gram itu tinggal diterjemahkan si ayam satu potong proteinnya berapa sekitar antara 7 sampai 9 gram protein begitu juga daging daging merah itu satu potong ini antara sekitar 7 sampai 9 gram tapi kalau makan nasi padang biasanya makan rendang makan ayam sama telur langsung jadi satu itu itu yang bisa berlebihan apalagi makan ayamnya 2-3 potong iya aku kalau ke rumah makan padang nih dok makan rendangnya 2 ayam bakarnya 1 ayam potnya 1 jadilah lengkap tapi kalau metabolisme asam urat kamu bagus ya no problem jadi pernah cek dulu berarti yang penting kita harus tahu berapa kalau kita gak pernah cek kita gak pernah tahu kadang-kadang orang bilang saya asam urat terlalu dia gak pernah cek nah sekarang ngomong tadi mengenai masakan yang kita bisa makan kadang-kadang yang enak itu adalah jeruan nah jeruan ini katanya kalau misalkan kita tahu dia memiliki kadar purun yang tinggi dan jika konsumsinya cukup banyak ini kan bisa mengakibatkan asam urat fakta atau mitos fakta belum selesai saya ngomong kotak itu soalnya udah geret-geretan jadi ini no ya dok ya tidak tidak boleh ya boleh oh boleh tapi buat orang yang sehat tidak metabolisme asam uratnya normal tapi jangan berlebihan tetap oh gitu itu jadi jangan terlalu takut juga aduh saya gak boleh ini gak boleh gara-gara kok sendinya agak sakit kalau agak sakit udah pikirannya wah asam urat belum tentu kalau misalnya orang-orang asam urat kira-kira berapa banyak tusuk sate bedok untuk dimakan yang idealnya yang idealnya jeruan yang penting mindsetnya harus dirubah dulu oh iya ya anda sudah ada gangguan asam urat anda tidak boleh makan jeruan tidak boleh ya tidak boleh itu mindset dalam prakteknya kalau anda mau makan satu tusuk boleh iya iya jadi ada limit batasnya dan itu menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita nah kalau misalnya nih dok ceritanya nih misalnya saya asam urat makanlah dua tusuk usus ini terus udah gitu karena takut aku netralisir lah dengan buah dan juga aku netralisir dengan sayur bisa gak dok bagus sekali oh bener bagus tapi ya tetep jangan kebanyakan tetep ya tapi makannya buahnya dulu atau sayurnya dulu kenapa karena di buah dan sayur itu tinggi serat nah serat itu nanti akan mengganggu penyerapan asam urat di saluran cernak kita ganggu penyerapan gula ganggu penyerapan kolesterol lemak jahat iya 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 jadi makannya buah dulu atau sayur dulu baru dimasukin nah ini jangan sampai nanti di cut-cut ya nanti dibilang kalau ini oh boleh boleh semua makan boleh nanti ya tadi ada syaratnya ya dan temen-temen itu berlaku nah itu dia sehat itu pasti mahal katanya tapi kalau sakit lebih mahal lagi tadi kita tahu ya namanya tofus atau tofi itu kalau misalnya jangan dibalik itu fito ya tofi tofi itu kalau kita lihat benjolan atau sepanjang seperti benjolan di dalam jari-jari kita dan itu akibat dari asam urat yang tinggi dan tadi ingat juga bahwa orang takut sekali namanya orang kalau gagal ginjal karena bisa menggak-menggak nanti hipotensi dan lain-lain nah untuk menjaga semua itu sebenarnya gampang kita tahu aja bagaimana cara kita membatasi diri makan makanan yang mungkin menjawabkan asam urat nah Kristal kira-kira apa nih yang mau kita bahas dengan dokter Sam lagi ini sih katanya ini denger-dengar nih supaya kita terhindar dari asam urat ya sebaiknya hindari konsumsi konsumsi sayuran yang berwarna hijau tua ini saya lagi nyari hijau tua nah ini dia benar gak sih fakta tom itu sih dokter hijau tua contohnya kangkung mitos kalau anda ada gangguan asam urat tapi kadarnya gak terlalu tinggi hanya 7 ya tapi buat pasien-pasien orang-orang yang ada gangguan asam urat kalau di cek asam uratnya di atas 10 itu menjadi fakta itu menjadi bagian yang harus dihindari emangnya asam urat kita tuh batas normalnya berapa sih dokter batas normalnya itu cuma 6 kalau wanita 5,4 oh wanita 5,4 lagi jadi gak boleh lebih itu berapa itu udah pernah cek belum aku nanti langsung kita cek abis ini ya kadang-kadang kadang-kadang orang itu kan gini dok misalnya dia bilang katanya untuk setan jantung perlu makan sayuran sedangkan saya asam urat juga ini boleh makan sayuran yang mana apa enggak gimana jantung memang benar sekali harus banyak makan sayur makan buah kalau dia ada gangguan asam urat dan kadarnya tadi saya bilang di atas 8 berarti anda harus pilih sayurnya yang tidak warna hijau tua seperti apa ini yang putih oh gitu berapa banyak dok bebas banyak kan boleh bebas iya yang penting pemirsa di rumah harus tahu kalau misalnya yang anda itu adalah mempunyai penyakit asam urat jangan mengkonsumsi sayuran berwarna hijau tua yang terlalu tinggi kadarnya ada catatannya lagi tuh garis bawah yang terlalu tinggi kadarnya pokoknya yang amannya adalah sawi putih sayuran berwarna putih nah kalau misalnya merah-merah gitu dok boleh lobak merah dok gak apa-apa silah awar mulu nih maklum ibu-ibu kan sukanya nawar tapi nih dokter kalau misalnya kita ngomongin soal asam urat ya kan ini nih makanan kecil-kecil sampai rawit katanya emping enak banget itu enak enak apalagi pakai kecap manis dokter oke gimana caranya makan emping tapi tetap aman gak asam urat gimana dok ini kelemahannya orang makan emping itu gak bisa sedikit kremas-kremus kremas-kremus terus dicocok lemak kecap dimakan atau dikasih garam dikit dia makan nah emping itu memang salah satu jenis tumbuhan yang tinggi purinnya jadi ini fakta atau mitos karena dia terbuat dari melinjo melinjo kan melinjo nah ini fakta fakta hati-hati apalagi anda makannya dalam bentuk emping kalau cuma melinjo di sayur asam anda mecahinnya udah susah paling sedikit gak apa-apa tapi begitu dia ngegaduh emping disitu yang menyebabkan asupan yang berlebihan terjadilah penumpukan asam urat kalau empingnya larut dalam soto kan udah larut kita gak liat lagi empingnya ya kan kesengaja dok kesengaja gak bisa kita itu berapa emping yang larut dalam soto sama ah berapa banyak dong dok boleh makan empingnya emping kalau cuma di soto paling tukang sotonya masukin 4-5 lembar emping yang kecil-kecil yang gak boleh biasanya makan soto itu udah soto ada emping minta tambah emping dong satu piring dikasih sambal dikasih kecap sambil makan soto sambil makan emping lagi itu yang berbahaya apalagi nonton-nonton sinetron ya kan ada wah sepiri nah ya ya melinjo pakai kecap manis pemirsa hidup sehat semua yang lagi sedang mangkut toples emping tolong masukin dulu semua ya ini dok aku juga denger-dengernya dok ini konsumsi kacang-kacangan nih bisa mengakibatkan sakit asam urat fakta atau mitos dokter? mitos kalau dia yang tadi saya bilang metabolisme asam uratnya normal jadi kalau buat orang-orang yang metabolisme pembakaran purinnya menjadi dirubah menjadi asam uratnya terganggu bener makan kacang dibatasi tapi misal anda makan gado-gado kan pakai kacang iya boleh kenapa? karena dia jumlahnya kan dibatasi yang gak boleh itu nonton bola sambil ada toples isinya kacang kremas kremas kalau nonton basket boleh gak dok? kalau peyek dok peyek kacang kan itu enak banget dok peyek kacang kalau cuma peyeknya satu lembar seukuran gini boleh tapi kalau peyek ditaruh di toples juga terus rasanya yang renyah garing dia gak berasa kremas kremus kremas kremus hampir setengah toples itu yang gak boleh peyek kacang oh gitu oh ini jadi kayak ayam kremas ayam kremas nah sekarang oke deh tadi kan semua makanan yang memang kita udah curiga nih makanan gak sehat tapi kalau makanan yang katanya sehat nih tadi kan sayuran hijau udah kalau buah-buahan warna hijau itu boleh gak? apakah itu aman dikonsumsi pada penerita asam urat? ini fakta atau mitos? boleh boleh fakta jadi dok? mitos dok oh mitos kalau dia boleh yang tadi kan bahaya kalau ada buah-buahan yang bisa menyebabkan asam uratnya tinggi gak ada buah-buahan silahkan makan walaupun warnanya hijau ya dok? semua aman apel warna hijau makan gak apa-apa kenapa? karena seratnya juga dia tinggi tapi kalau misalnya kita udah kena asam urat nih dok walaupun rasanya tuh agak sedikit nyeri-nyeri manja ya dok ya itu katanya bisa ngilanginnya tuh dengan cara kita olahraga sama makan buah fakta bener ini langsung fakta mitos aja bener gak sih dok? gak bisa soalnya kadang-kadang nih dok saya mencurhat nih dok kadang-kadang nih dok suka agak-agak nyeri gitu apalagi pakai heels ya kan? ya 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 itu sih cuma otot kakinya kamu dipijet-pijet jadi orang nih suka salah sangka nih ada kerasa pegel-pegel linu-linu di kaki di sendi terus pikir uh asam urat saya tinggi nih terus mulai dan menghindari enggak bukan begitu yang penting anda periksa dulu penyebab pegel-pegelnya apa kayak kristal pegel-pegel mungkin aja lihat aja sepatunya haknya seberapa tinggi itu pasti dia pegel habis pakai dalam hitungan jam jadi belum tentu asam urat jadi jangan takut jangan keburu takut dulu kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita bagaimana ya pernah cek dulu itu usia aja kali mungkin kita lihat oke selamat menikmati